Halo guys, hari ini kita akan membahas 2 kamera 700D dan 750D yang serinya sangat berdekatan namun tahun rilisnya lumayan jauh 700D dirilis di tahun 2013 sedangkan 750D di tahun 2015 Oke, selamat menonton, selamat datang yang baru tau channel ini dan selamat menonton buat subscriber lama kencana foto ini dites buat nge-vlog guys 700D dan 750D teman-teman bisa lihat ini 700D dan ini 750D mana hasilnya yang lebih oke keduanya mode auto langsung tangan tangan kanan dan kiri nih wow bening semua dua-duanya auto fokusnya gimana teman-teman bakal tajam akurat mengikuti wajah saya pegel juga ya pegel juga ya dua tangan gimana cukup ya silahkan teman-teman tentukan pilihan memang yang 700D terasa lebih berat sedangkan yang 750D lebih ringan dari bodinya kamera ini sangat mirip guys antara 700D dan 750D hampir tidak ada perbedaan kalau dilihat secara sekilas keduanya mirip bahkan lensa yang disematkan ke dua bodi ini adalah sama yaitu 18-55 versi STM dua-duanya sudah STM abaikan gelang merah ini hanya variasi apakah kamera ini juga memiliki bobot yang sama antara 700D dan 750D sorry yaitu memiliki berat 804 gram kurang lebih 800 gram untuk di 700D sedangkan di 750D berapakah beratnya lebih ringan sedikit ketimbang yang 700D yaitu 785 gram lumayan banyak bedanya mungkin karena baterainya yang disematkan beda baterai yang 700D lebih kecil jadi buat teman-teman kalau yang cari kamera untuk vlog yang biasa dipegang dengan satu tangan mungkin pilihannya bisa ke 750D karena lumayan selisih beratnya bisa membuat teman-teman tidak cepat pegal tangannya ketimbang yang 700D tampak atas teman-teman bisa lihat untuk di 700D seperti ini mic menerima suara ada di atas sedangkan untuk di 750D sudah tidak ada namun pindah ke depan sini selebihnya sama mirip persis sekali teman-teman silahkan perhatikan kita lihat secara sekilas saja karena sudah terlalu banyak yang mereview kamera ini untuk di 750D bertambah satu tombol untuk memilih jumlah titik fokus selebihnya masih sama untuk bagian kiri juga sama persis untuk yang di 750D speaker-nya ada di sebelah sini di 700D tidak ada 700D speaker suara ada di ini untuk 700D speaker-nya ada di sini sedangkan di 750D sudah berada di sini selebihnya sama ada 4 lubang AV out, HDMI, remote, dan mic begitu juga untuk yang 700D selebihnya tombol di depannya semuanya semuanya masih sama untuk samping kanan semuanya sama hanya ada short card memory card oke tampak bawah sama satunya sudah ada sticker tempat saya untuk tipe baterai keduanya sudah berbeda yang 750D lebih kecil sedangkan yang 700D lebih besar 700D masih sama dengan 550D 600D 650D 700D semuanya sama berubah untuk yang tipe 750D mAh-nya lebih kecil yaitu di 10 40 mAh sedangkan untuk di 700D 11 20 mAh jadi otomatis kalau buat portrait akan lebih awet yang 700D karena lebih besar kapasitas baterainya jadi jangan salah teman-teman kalau untuk beli baterai keduanya sudah berbeda tidak sama lagi untuk spek dari kedua kamera ini teman-teman bisa lihat detail di samping ini sekilas fitur dari masing-masing kamera untuk 700D memiliki 18MP sedangkan untuk 750D memiliki 24MP semuanya sama-sama touchscreen untuk 700D belum ada Wifi untuk 750D sudah ada Wifi dan NFC sistem autofocus kedua kamera juga sudah berbeda menggunakan hybrid 9 titik fokus dengan hybrid versi 3 19 titik fokus untuk yang 750D dari dari tampilan menu kedua kamera ini sangat mirip 700D dan 750D mirip sekali teman-teman bisa lihat tidak ada perbedaan perbedaan utama yang mencolok megapiksel Wifi dan sistem autofocus hybrid dan hybrid versi 3 touch screen touch screen semua sama keduanya sudah bisa touch screen untuk di 750D pun juga sudah touch screen teman-teman masih bisa touch screen kedua kamera tersebut sudah sama-sama memiliki LCD flip screen dan touch screen ini yang sangat berguna sekali buat teman-teman untuk mengambil foto ataupun mengambil video nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat kita bandingkan diantara keduanya lagi-lagi mungkin teman-teman yang sudah punya 700D bisa menahan diri dulu untuk upgrade ke 750D yang speknya sangat beda tipis sekali mending teman-teman upgrade lensa untuk yang 700D berikut kita akan membedakan hasil autofocus dari 700D dan 750D tes sederhana dari kami semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman yang yang lebih bingung diantara kedua tipe tersebut dan juga akan kita tes hasil fotonya apakah ada perbedaan dari prosesor digit 5 dan digit 6 untuk yang 750D pengolahan gambarnya lebih terbaru di 750D nanti akan kita coba dengan lensa standar ini dan dengan lensa tipe versi STM yang 50mm f1.8 kali ini kita coba tracking fokus dari EOS 700D gimana teman-teman bisa perhatikan di layar yang kecil sama yang 750D sama-sama menggunakan tracking fokus mode otomotis saya setting di kedua kamera nantinya apakah fokus yang mengikuti muka dan wajah saya teman-teman bisa perhatikan di layar yang kecil ya trackingnya ini cukup jauh dari body body close up sorry gambarnya yang kecil sedikit silau karena matahari sudah mulai muncul kali ini percobaan menggunakan AF Multi dari Canon 700D terima kasih menonton! terima kasih menonton! oke oke kali ini kita mencoba mode autofocus single untuk 700D bagaimana kecepatannya dari autofocus single saya rasa masih sama persis dengan yang 750D teman-teman bisa perhatikan perpindahan fokus dari objek ke satu ke objek yang lain ini sangat berguna sekali buat teman-teman bagi yang mode review dan mode shotting ketika menggunakan kamera ini autofocus yang dimiliki 700D hybrid 19 sorry bukan 19 titik fokus untuk yang 350D sudah hybrid 3 dan 19 titik fokus halo guys ini menggunakan dengan EOS 700D gimana autofocus trackingnya akan berjalan dengan baik teman-teman bisa lihat di layar yang kecil di bawah autofocus tracking akan mengikuti gerakan wajah saya yang disematkan di 750D dengan sistem autofocus hybrid 3 berbeda dengan yang 700D hybrid 3 dengan 19 titik fokus trackingnya akan bekerja dengan baik sebuah yang terlihat yang kita akan mencoba mode fokus multi dari EOS 750D lebih baik mana dibanding 700D seharusnya lebih baik 750D teman-teman berpintang atau fokusnya selamat menikmati 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 selamat menikmati